Yo hai, balik lagi dengan gue Agus di Pergadgetan Di video kali ini gue akan meng-unboxing iPhone 12 Pro Yang gue beli ini di marketplace, tepatnya di Tokopedia By the way, ini gue belinya itu di personal orang ya, bukan di store ya Ini gue beli di harga 12,5 juta Tanpa charger ya, tanpa adapter charger So far sih menurut gue harga segitu cukup underrated banget Jadi dibanding jika kita bandingkan dengan harga di pasaran, di marketplace Jika kalian cek di Facebook ataupun di OLX gitu Biasanya yang ibox itu harganya masih di atas 14 juta Oh iya gue lupa ngejelasin ini yang 128GB ya Karena kalau yang 256 itu harganya masih cukup mahal sih Di atas 15-an biasanya orang ngejual gitu Nah ini gue beli, dapet 12,5 dengan garansi ibox Kita lihat aja disini apakah berminus atau enggak barangnya Untuk Babel Warp dan lain-lain ini gue unboxing sih Sebenernya sih tadi udah gue unboxing Nah sekarang kita langsung unboxing HP-nya aja cuy Kita unboxing bareng-bareng aja ya Kita coba buka Nah di boxnya kita dapet garansi nih Garansinya kata penjualnya sih masih on ya Sampai bulan Agustus Berarti masih sekitar 8 bulanan ya Kalau kita hitung dari sekarang Ini garansinya resmi Ini ibox tentunya Nah ini dia kartu garansi Dan disini HP-nya cuy Kita angkat aja Kita singkirin dulu untuk HP-nya Nah disini kita dapet Kabel data tentunya ini Kabel type C2 Lightning Nah ini udah lumayan agak kotor sih Tapi kalau di kamera Nggak tau nih kelihatannya nih Tapi kalau gue liat secara langsung sih Ini udah lumayan kotor Dan gue harap sih masih ori sih ini Tapi gue cek-cek sini masih Masih ori sih kayaknya sih Dari build quality-nya masih cukup Bagus lah ini Terus kita dapet Ini aja sih kayak Buku panduan yang Ya standar Disini masih lengkap juga dengan Sticker Apple-nya yang bisa kalian tempelin Di belakang mobil biasanya Tapi tempelin dimana aja sih Jangan digidat aja Ya udah Terus kita disini dapet Ini dia nih Kita dapet SIM injector ya SIM ejector Apa sih namanya itulah pokoknya Oke kita beres-beresin dulu nih Untuk Box dan Kelapa kapal lainnya Kita langsung Balik ke HP-nya tentunya Nah disini masih ada sticker Untuk layarnya Tapi ini udah agak gelembung Kayaknya ini Bekas ditempel ulang lagi sih Sama yang Punyanya gitu Sama bekas orangnya Kita coba keletekin Aw Suaranya masih nikmat sih Nggak senikmat itu sih Tapi masih nikmat lah Dan disini Masih ada TG ya Ternyata ya Bukan masih sih Maksudnya Ini udah dipasang TG Sama orang yang dulu Tapi rencana Nggak bakal gue bongkar sih Karena ini TG-nya Masih cukup bagus sih Dan kita coba Nyalakan aja Oke sambil gue nyalain gini Gue setting-setting dulu aja ya Biar kita cek Bareng-bareng HP ini Apakah ada minus Atau tidak Oke Udah gue setting-setting Ini tadi nih Udah gue masukin I-Cloud gue Tapi tadi gue lupa Ngejelasin juga ya Kita lihat dulu Untuk ngecek bagian body Gue jadi lupa tadi Langsung ke setting aja Nah kita cek dulu Ini di bagian bodinya So far sih Bodinya masih cukup Oke banget ya Masih cukup mulus Meskipun ada Nggak ada sih ya Ada den kecil banget nih Disini nih Di ujung sini Tapi ini yang lainnya Masih mulus banget Nah untuk kameranya juga ini Masih oke banget Ini emang kayaknya Orangnya sih juga butuh kali ya 12,5 itu Maksudnya sih Udah murah banget sih ya Asli sih Nah Untuk body sih So far masih cukup oke Bukan cukup sih Ini masih sangat oke banget sih Untuk body ya Dan Kita Coba Beberapa Hal disini Kita cek Apakah yang lainnya Masih normal Atau enggak Di HP ini Untuk wifi Jelas ini masih normal Karena udah gue akan naikin tadi Untuk wifi Untuk wifi masih cukup normal Kita coba face ID Tadi udah gue setting sih Kita coba Masih ngebut apa enggak Masih cukup ngebut banget sih Nah Ini face ID masih normal Kita coba mungkin Kita coba Music kali ya By the way Belum gue download tadi Youtube Kita di ini aja Di Safari aja Kita NCS aja kali ya NCS Untuk kedua speaker nya Masih normal ini Untuk speaker yang atas dan bawah Masih normal Masih normal Tadi udah gue dengerin Kalian juga tadi denger ya Tadi gue deketin si ke mic gue ya Jadi ini untuk speaker Masih cukup normal Kita tes kamera mungkin ya Kita coba tes kamera Mungkin kita foto apa ya Foto ini aja kali ya Foto Foto tutup ini nih Cukup oke sih Untuk Wide nya ini Ini untuk wide Ini untuk tele nya Dua kali Optical zoom Oke Masih cukup oke Kita coba kamera depannya nih Ini gue ganteng gak coy Enggak Ganteng lah kali ya Oke lah Oke banget sih ini sih Kita coba untuk Perekaman video ini Sekalian kita Tes mic dan sound juga tentunya Dan speaker juga Oke Jadi ini hasil perekaman Kamera depan dari iPhone 12 Pro Di settingan HD 30fps Kita coba dengarkan hasilnya Ini hasil perekaman Kamera depan dari iPhone 12 Pro Di settingan HD 30fps Oke Masih cukup normal Ini untuk yang lain-lain Masih cukup oke banget Face ID nya masih normal Wifi nya masih berfungsi dengan baik Kamera masih oke banget Speaker masih oke Mic oke Jadi ini HP ya gak ada minus sih sebenernya ya Mungkin cuma Di body aja ya Ada den kecil banget sih Ini hampir gak keliatan sih Kalau kalian perhatiin lebih detail Mungkin ada sedikit aja Kayak kebentur gitu kayaknya sih Surprisingly sih Dengan harga 12,5 juta ini Ini bener-bener Ini banget sih Hoki banget sih Gue sih bisa dapet di harga segitu ya Jadi Oke banget lah Untuk harga 12,5 Dengan garansi ibox Oh iya gue lupa tadi Kita cek dulu Garansi nya kan katanya masih hidup Kita cek dulu Kita cek Nah Garansi nya masih hidup nih Garansi terbasis sampai Berakhirnya itu di tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2022 Dan Seri nya juga PAA ya Sudah pasti ini Garansi nya resmi Ini ibox Ibox Oke lah Untuk unboxing kali ini Cukup Menawan banget Ini iPhone 12 Pro Dengan harga 12,5 Mungkin untuk kalian yang beli HP ini Di 14,5 Langsung aja Komen di bawah nanti Link top pen nya Bisa gue buatin kali ya Yaudah mungkin Segini aja Video Kali ini Bye-bye Dan jangan lupa juga untuk Salam gadget Video ini mantep banget CSTC Yaudah lah Oke Segini aja Bye Sampai jumpa